dan pisahkanlah dirimu dari orang-orang yang bukan Kristen sejati dan ini yang gagal dilakukan oleh gereja gereja itu banyak PR dari para rasul saudara bayangkan berapa sedih hati para rasul Yohanes itu tulis surat 1 Yohanes dia sudah mengalami kehilangan banyak teman-teman rasulnya semua sudah mati Petrus sudah disalibkan Paulus sudah dipenggal sudah bisa bayangkanlah berapa hancur hati orang tua ini kalau gereja tidak taat sama berita para rasul semua rasul-rasul berkorban mati-matian demi kamu mereka tidak ingat lagi kesehatan diri mereka tidak ingat lagi kenyamanan diri mereka bahkan tidak peduli nyawa mereka mereka siap mati bagi kamu hai gereja tapi mereka berikan pesan jaga gereja jangan biarkan penyusup masuk jangan biarkan orang mengaku dirinya gereja padahal dia tidak kenal Kristus sesuai dengan kesaksian para rasul jangan bilang gereja itu gereja kalau gereja tidak kenal dokterin Kristus yang benar tapi apakah gereja ingat pesan dari para rasul tidak dibuang mereka tidak peduli ah orang tua sudah mati ini apa gunanya kita ingat sekarang gereja rangkul siapapun pokoknya ada orang ngaku pendeta dia pasti pendeta pendeta pakai jubah ngaur gak karu-karuan kotbah ngaur gak karu-karuan ah ini pendeta ayo kita harus mengasihi dalam Yesus kita bersaudara dalam Yesus kita bersaudara mari rangkul-rangkulan Yohanes kalau ada ya dia yang pertama kali akan jita kita dia akan pukul kita mungkin kenapa dia pukul? karena kita tidak dengar apa yang dia katakan dia bilang pisahkan dirimu dari anti Kristus dan kita gak peduli siapa anti Kristus? mereka yang tidak tahu doktrin Kristus mereka yang tidak mengadopsi kesaksian kami tentang Kristus mereka bukan milik Kristus nah maka saudara harap ini boleh menjadi tugas yang kita gereja Tuhan benar-benar lakukan jika saudara ada di dalam sebuah gereja saya mau tanya apakah gereja itu mengenal Kristus sesuai dengan kesaksian para rasul sesuai dengan kitab suci? adakah mereka membuat pengertian Kristus yang terlalu sederhana? oversimplify pokoknya Kristus ya gitulah gak usah terlalu detail saudara itu tidak sesuai dengan ajaran para rasul rasul memberikan pengajaran yang detail tentang siapa Kristus saudara seluruh perjanjian baru membahas kristologi dengan cara seperti apa saudara lihat bagaimana kolose mengajarkan tentang Kristus bagaimana Filipi bagaimana Efesus bagaimana Injil memberikan begitu banyak pengertian yang kalau digali dan dirumuskan dibakukan dibukukan itu jadi bervolume-volume buku untuk menjelaskan tentang tokoh ini yaitu Kristus jangan meremehkan pengajaran yang benar dan jangan terlalu gampang menerima ajaran yang salah siapa ikut ajaran salah dia bukan Kristen dia anti Kristus pengajar-pengajar ini tidak termasuk di dalam kita nah ini kiranya boleh menjadi tugas yang gereja Tuhan senantiasa lakukan saudara mari kita kritik semua pengajar-pengajar yang terlalu berani mengklaim diri sebagai pengajar Kristen tapi yang tidak pernah gublis nasihat dari Yohanes kiranya Tuhan berkati dan pimpin gerejanya mari kita berdoa selamat menikmati